Assalamualaikum wr. wb Eka Nufiana Artarini Anissa Diahulandari Dan Dian Puji Astuti Untuk outline yang akan kami bahas Yaitu ada kasus dan tinjauan kasus Assessment DRP dan rencana asuhan kefarmasian Evidence Based Medicine Monitoring Dan kesimpulan Untuk kasus disini ada data subjektif pasien Yang bernama Nyonya J Jenis lamin perempuan Usia 55 tahun Tanggal masuk rumah sakit 4 April 2019 Tanggal keluar rumah sakit 8 April 2019 Riwayat masuk rumah sakit Pasien rujukan dengan ulkus Luka di kaki kiri 2 minggu Dengan diameter sekitar 7 cm Terasa nyeri dan kaki kesemutan Diagnosis yang ditegalkan yaitu CKD Stage 3 DM Tipe 2 Ulkus DM G3 Riwayat penyakit dahulu yaitu hipertensi dan DM Riwayat obat Lupa Riwayat alergi Tidak ada Dan keluar rumah sakit Kondisi pasien membaik Tekanan darah dan glukosa darah terkendali Serta luka teratasi Ini data klinik pasien Disini Terdapat kenaikan tekanan darah Di atas nilai normal Itu sebesar 140 per 80 pada hari pertama 140 per 90 pada hari kedua Dan 140 per 80 pada hari keempat Untuk parameter nadi, suhu, dan nafas-fasnya normal Kemudian untuk data laboratorium Terjadi penurunan eritrosit Sebesar 3,71 per mikroliter Kemudian Peningkatan leukosid Sebesar 20,4 per mikroliter Peningkatan nitrofil 84,1 persen Peningkatan oreum 106 mg per desiliter Peningkatan kreatinin 4,8 mg per desiliter Peningkatan glukosa darah sewaktu Menjadi 312 mg per desiliter Dan peningkatan HbA1c Sebesar 8% Dan untuk hemoglobin Hematokrit Dan trombosit pasien Itu masih dalam rentak normal Untuk kerapi obat Pada saat masuk rumah sakit Yang pertama ada glimepirid Dengan dosis 1x1 mg per oral Amodipin 1x5 mg per oral Kalium dikluvenak 2x50 mg per oral Paracetamol 500 mg per oranata Mecobalamin 2x500 mg intrafena Mitranidazol 3x250 mg intrafena Dan ceftazidin 750 mg per 12 jam intrafena Untuk tanggal pemberian obat Dapat dilihat di slide berikut Lalu untuk tunjuan kasus Terdapat 4 problem medik Yang diderita oleh Nyonya E ini Nyonya J ini Maaf Yang pertama ada DM tipe 2 Dengan CKD stage 3 Subjektif tidak ada Objektifnya Ditandai dengan peningkatan Gula darah sewaktu HbA1c Ureum dan kreatinin Lalu neropati perifer Dengan spesifikasi defisiensi vitamin B12 Subjektifnya kaki kesemutan Objektifnya eritrosit menurun Kemudian Lukus diabetikum G3 Subjektif loka di kaki kiri 2 minggu Dengan diameter sekitar 7 cm Yang terasa nyeri Objektifnya itu peningkatan Likosit dan mitrofil Dan problem medik terakhir Yaitu ada hipertensi Dan CKD stage 3 Untuk subjektif tidak ada Untuk objektif Yaitu terjadi peningkatan Tekanan darah Kreatinin dan ureum Lalu untuk Patofisiologi Diabetes melitus tipe 2 Di sini Hiperglykemia Dapat disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama yaitu penurunan Sekresi insulin Pada saat diagnosis Pada saat tasien didiagnosis DM tipe 2 Maka Hal tersebut dapat Ditunjukkan dengan Fungsi sel beta Pankreas yang sudah Berkurang atau Mungkin rusak Lalu Yang kedua Ada peningkatan sekresi glukagon Pasal alpha Berfungsi dalam sintesis glukagon Yang dalam keadaan puasa Kadangnya di dalam plasma Akan meningkat Peningkatan ini Menyebabkan HGP Atau hepatic glucose production Dalam Keadaan basal meningkat Secara signifikan Dibanding individu yang normal Lalu penurunan efek In kreatin Glukosa yang ditelan Memicu respon insulin Jauh lebih besar Dibanding kalau Diberikan secara Intravena Efek yang dikenal Sebagai efek In kreatin ini Diperankan oleh Dua hormon Yaitu GLP1 Dan GIP Pada Penderita DM tipe 2 Didapatkan Defisiensi GLP1 Dan resisten Terhadap GIP Disamping hal tersebut In kreatin Segera dipecah Oleh keberadaan Enzim DPP4 Sehingga Hanya bekerja Dalam beberapa menit Selain itu Saluran pencernaan juga Mempunyai perang Dalam penyerapan karbohidrat Melalui Kinerja Enzim Alpha glukosidase Yang memecah Polysaccharida Menjadi monosaccharida Yang kemudian Diserap oleh Usus Dan berakibat Meningkatkan Glukosa darah Setelah makan Lalu penyebab Selanjutnya Yaitu peningkatan Produksi glukosa Hepar Pada penerita DM tipe 2 Terjadi resistensi Insulin yang berat Dan memicu Glukonyogenesis Sehingga Produksi glukosa Dalam keadaan Basal oleh Liver Atau HGP Meningkat Kemudian Penurunan Ambilan glukosa Yang terjadi Di otot Pada penerita DM tipe 2 Didapatkan Yang buang Kinerja insulin Di Intran Neoseluler Akibat Gangguan Fosfolilasi Tirosin Sehingga Tinggal Gangguan Transport glukosa Dalam sel otot Penurunan Sintasis Glukogen Dan Penurunan Oksidasi Glukosa Lalu Ada Disfungsi Neurotransmitter Insulin Merupakan Penekan Nafsu Makan Yang kuat Pada individu Yang obesitas Baik yang DM Maupun non-DM Dapatkan Hiperinsulinemia Yang merupakan Mekanisme Kompensasi Dari resistensi Insulin Pada golongan ini Asupan makanan Justru meningkat Akibat adanya Resistensi Insulin Yang juga Terjadi Di otak Kemudian Peningkatan Reabsorpsi Glukosa Ginja Ginja Filtrasi Sekitar 163 gram Glukosa Sehari 90% Dari glukosa Terfiltrasi Ini Akan Diserap Kembali Melalui Peran SBLT2 Atau Sodium Glukos Kotransporter Pada Bagian Conflulated Tubulus Oksimal Sedangkan 10% Sisanya Akan Diabsorpsi Melalui Peran SBLT1 Pada Tubulus Desenden Dan Asenden Sehingga Akhirnya Tidak Ada Glukosa Dalam Urin Pada Penderita DN Terjadi Peningkatan Espesi Gen SGLT2 Sehingga Kadar Glukosa Darah Akan Meningkat Kemudian Faktor Terakhir Yaitu Peningkatan Lipolisis Sal Lemak Yang Resisten Terhadap Efek Anti Lipolisis Dari Insulin Sehingga Menyebabkan Peningkatan Proses Lipolisis Dan Kadar Asam Lemak Bebas Dalam Plasma Peningkatan Kadar Asam Lemak Bebas Akan Merangsang Proses Glukomyogenesis Dan Mencetuskan Resistensi Insulin Di Lipat Dan Otot Asam Lemak Bebas Juga Akan Mengganggu Sekresi Insulin Nah Gangguan Yang Disebabkan Oleh Asam Lemak Bebas Disebut Lipotoxicity Kemudian Patofisiologi Diabetik Kidmitis Hiproglycemi Di sini Dapat Disebabkan oleh Genetic Modification Epigenetic Regulation Yang Meningkat Podesai Autopagi Yang Menurun Sama Disfungsi Mitokondria Yang Meningkat Yang Pertama Pengaturan Genetika Dan Epigenetik Modifikasi Epigenetik Terdiri Dari Metilasi DNA RNA Non-coding Dan Modifikasi Histone Post-translational Atau PTMS Hiperglycemia Terbukti Mampu Memodifikasi Profil Epigenetik Beberapa Gen Memiliki Derajak Metilasi DNA Seperti Gen UNC 13B Telah Terbukti Melibatkan Patogenesis Awal DKD Dan Apoptosis Sel Glomerulus Patogenesis Awal CKD Dan Apoptosis Sel Glomerulus Karena Hiperglycemia Selain itu Hipermetilasi Gen Rasali Meningkatkan Aktivasi Ras Pada Fibroblast Dan Kemudian Mengarah Pada Proliferasi Dan Fibrosis Jaringan Mikro RNAS Adalah RNA Non-coding Ketil Yang mendorong Represi Terjemahan Atau Degradasi mRNA Beberapa Mikro RNA Dianggap Memiliki Efek pada Ginggal Karena Mereka Berlimpah Di Ginggal Kader Mikro RNA 192 Meningkat Pada Tahap Awal PKD Dan Mikro RNA 192 Menyebabkan Peningkatan Regulasi Gen Kunci Yang Terkait Dengan Patogenesis CKD Termasuk Kola 2 Dan Kol 4 A1 Dalam Sel Mesangial Selain itu Mikro RNA 192 Dapat Mendorong Autoregulasi TGF Beta 1 Dalam Sel Mesangial Dengan Mengatur Mikro RNA Lain Dan Menguatkan Respon T53 Ke TGF Beta 1 Lalu Histone PTN Mengatur Ekspresi Gen Melalui Asetilasi Lisin Metilasi Lisin Dan Fosforilasi Histone Asetilasi Terlibat Dalam Induksi Mikro RNA 192 Di EKD Regulasi Mikro RNA Dimediasi Perubahan Dalam Asetilasi Histone Epigenetik Di bawah Normal Dan Keadaan Diabetes Metilasi Histone Dikaitkan Dengan Gen Ekspresi TGF 1 Dimediasi Matrix Extracellular Ekspansi Dalam Kondisi Glukosa Normal Dan Tinggi Nuclear Faktor Erytoid Dullified Dualic 2 Atau NRF 2 Adalah Faktor Transkripsi Dari Wilayah Dasar Flewisin NRF 2 Memiliki Fungsi Penting Untuk Mengatur Dan Mengaktifkan Antioxidan Intracellular Untuk Menetralkan ROS NROS Dan Mempertahankan Homeostasis Redox Beberapa Investigasi Mengungkapkan Efek Pelindungan NRF Pada Diabetes Melalui Penghambatan TGF-Beta 1 Penurunan Produksi ECM Dan Downregulating Cycline Dependent Kinese Inhibitor 1A Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Autophagy Podosid Autophagy Mengontrol Kualitas Citoplasma Dengan Menurunkan Protein Teroksidase Dan Mempertahankan Homeostasis Lengkungan Intraseluler Autophagy Podosid Yang Teraktifasi Memiliki Efek Perlindungan Pada Dekade Dekade Melalui Sistem Konjugasi Protein Autophagy Related Atau ATG Dan Regulasi Rapamisin Atau MTOR ATG 12 Adalah Protein Mirip Pubiquitin Yang Terlibat Dalam Pembentukan Autophagosom Dan Aktivasi Autophagy Membutuhkan Konjugasi Dari ATG 12 Ke ATG 5 Beta Arestins Adalah Daptor Negatif Reseptor Berpasangan Protein G Atau GPCR Dan Memperburuk Cedera Podosid Melalui Penghambatan Autophagy Melalui Dengan Menurunkan Regulasi Konjugasi ATG 12 ATG 5 Dkd Lalu AMPK AMPK adalah Regulator Penting Dalam Metabolisme Energi Dan dapat Diaktifkan Dengan Peningkatan Konsentrasi Kalsium Seluler Dan Simulasi Berbagai Hormon Adipokin Dan Sipokin Dalam Kondisi Defisiensi ATP Termasuk Kelaparan Atau Efek Insulin Downstream TSC 1 Atau 2 Diaktifkan Oleh AMPK Dan Akhirnya Meningkatkan Alpophagy Dengan Menekan Aktivasi MTOL Yang terakhir Disfunksi Mitokondria Diperglyc Diperglycemia Mendorong Kelebihan Rantai Transport Elektron Dan Selanjutnya Menyebabkan Kerusakan DNA Dan Mengurangi Aktivitas GADPH Melalui Peningkatan Produksi ROS Oleh karena Itu Jalan Glikolisis Terganggu Dan Akumulasi Dari Semua Upstream Glikolitik Intermedia Terjadi Kemudian Patofisiologi Ulkus Diabetik Pada Patofisiologi Ulkus Diabetik Etiologi Penyebabnya Yaitu Beragam Beberapa Komponen Yang dapat Menyebabkan Ulkus Pada kaki Penderita Diabetes Melitus Diantaranya Neuropati Taskulopati Immunopati Dan Manajemen Stres Pada Keadaan DM Pasien Mengalami Hiperglikemik Kondisi Hiperglikemik Ini Meningkatkan Produksi Beberapa Enzim Seperti Aldose Reduktase Dan Sorbitol Dehidrogenase Enzim Ini Menyebab Glukosa Menjadi Sorbitol Dan Fructosa Ketika Produk Gula Ini Menumpuk Sintesis Mioinocytol Sel Saraf Menurun Mempengaruhi Konduksi Saraf Keadaan Ini Dapat Meninduksi Terjadinya Neuropati Motorik Sensorik Dan Atonom Pada Kondisi Neuropati Motorik Adanya Konduksi Saraf Dapat Membuat Saraf Bertambah Sakit Sehingga Pasien Mengalami Mengalami Cedera Ringan Hingga Menimbulkan Luka Luka Ini Dapat Berkembang Menjadi Borok Dan Mengubah Bentuk Kaki Atau Food Deformity Selanjutnya Pada Pasien DM Neuropati Sensorik Dapat Meningkat 7x Lebih Tinggi Dibanding Non-DM Selain itu Kondisi DM Juga Mempengaruhi Sistem Sistem Saraf Otonom Yang Menyebabkan Produksi Keringat Berkurang Sehingga Kulit Menjadi Kering Dan Pecah Pecah Dan Menyebabkan Kulit Menjadi Rentan Terhadap Infeksi Kondisi Ini Menyebabkan Terbentuk Pembentukan Kalus Jika Kalus Ini Robek Maka Akan Terjadi Pendarahan Subkutan Yang Menimbulkan Ulkus Atau Food Ulcer Lalu Untuk Patofisiologi Neuropati Perifer Disini Kelusakan Sel Dapat Terjadi Pada Neuron Sel Blyal Dan Sel Endotel Vaskuler Serta Memecu Aktivasi Makrofag Yang Semuanya Dapat Menyebabkan Disfungsi Saraf Dan Neuropati Pada Pasien Hiperglycemia Glukosa Intracellular Yang Berlebih Diproses Oleh Peningkatan Flux Melalui Satu Atau Lebih Jalur Metabolisme Glukosa Dan Hiperglycemia Yang Berkepanjangan Dapat Menyebabkan Kerusakan Sel Dengan Beberapa Cara Pertama Kelebihan Dekolisis Dapat Menyebabkan Kelebihan Rantai Transport Elektron Mitokondria Dan Menghasilkan Reaktif Oksigen Species Atau ROS Kedua Peningkatan Flux Melalui Jalur Poliol Dapat Meningkatkan Osmolaritas Seluler Mengurangi Kadaan NADPH Dan Menyebabkan Stress Oksidatif Akhirnya Peningkatan Flux Melalui Jalur Hexosamin Dikaitkan Dengan Inflamasi Selain itu Hiperglycemia Menghasilkan Produk Akhir Glikasi Atau AGE Melalui Perlekatan Karbohidrat Reaktif Dengan Protein Lipid Atau Asam Nukleat Hal itu Dapat Merusak Fungsi Biologis Protein AGE Sehingga Berdampak Pada Fungsi Seluler AGE Extraseluler Juga Berikatan Dengan Reseptor AGE Atau RAG Memulai Persinyalan Inflamasi Mengaktifkan NADPH Oksidase Dan Menghasilkan Stres Oksidatif Respal Inflamasi Jangka Panjang Juga Dipicu Termasuk Peningkatan Regulasi RAGE Dan Aktivasi NFK Pabi Kemudian Pada Tergantinya Persinyalan Insulin Berkurangnya Persinyalan Neurotropik Karena Resistensi Insulin Pada Diabetes Tipe 2 Diduga Berkontribusi Terhadap Patogenesis Neuropatik Neuropati Diabetik Pada Neuron Resistensi Insulin Terjadi Dengan Menghambat Jalur Persinyalan PI3K Atau AKT Gangguan Jalur Ini Juga Dapat Menyebabkan Diskungsi Mitokontia Dan Stress Oksidatif Yang Dilanjut Memicu Neuropati Metanisme Tersebut Dapat Menyebabkan Beberapa Bambuan Seluler Termasuk Disfungsi Mitokontia Stress Selain Endoplasma Kerusakan DNA Dan Apoptosis Berbagai Bentuk Stress Seluler Ini Menyebabkan Disfungsi Dan Atau Kematian Saraf Yang Bermanifestasi Sebagai Neuropati Klinis Lalu Untuk Patofisiologi Hipertensi Di Disini Hipertensi Pada DM Ini dapat Berpengaruh Pada Sodium RAAS Sistem Saraf Otonom Yang Sodium Itu Kurangnya Adaptasi Ginjal Dalam Mengeluarkan Kelebihan Natrium Sehingga Menyebabkan Peningkatan Volume Cairan Eka Seluler Yang Mengakibatkan Peningkatan Resistensi Pembuluh Darah Perifet Dan Hipertensi Renal Subium Handling Berbeda Pada Diabetes Karena Terdapat Peningkatan Regulasi Transporter Natrium Dalam Ginjal Diabetes Juga Mempengaruhi Regulasi Berbagai Transporter Natrium Ginjal Mutasi Yang Melibatkan Subunit Beta En Ac Menyebabkan Peningkatan Absorpsi Natrium Tubulus Ginjal Yang Berkontribusi Pada Pengembangan Hipertensi Insulin Juga telah Terbukti Meningkatkan Aktivitas En Ac Selain itu Ada Korelasi Positif Antara Kadar Glukosa Darah Dan Kepadatan Subunit En Ac Tertentu Lalu RAAS Atau Sistem Renin Angiotensin Aldosteron Dapat Diregulasi Pada Diabetes Yang Mengarah Ke Hipertensi Melalui Efek Langsung Yang Dimediasi Oleh Angiotensin 2 Serta Secara Tidak Langsung Melalui Peningkatan Aktivitas Simpatik Angiotensin 2 Berikatan Dengan Reseptor Angiotensin Tipe 1 Atau AT1 Yang Menyebabkan Fasokonstriksi Meningkatkan Reabsorpsi Natrium Dan Simulasi Pelepasan Aldosteron Dari Kortex Adrenal Yang Selanjutnya Merangsang Reabsorpsi Natrium Sehingga Menghasilkan Peningkatan Tekanan Darah RAAS Berperan Dalam Diferensiasi Adiposit Sensitifitas Adiposit Terhadap Insulit Dan Mungkin Dalam Akumulasi Lemak Tubuh Dengan Demikian Keberadaan Diabetes Dikaitkan Dengan Peningkatan Ekspresi RAAS Lalu Sistem Saraf Otonom Penderita Diabetes Memiliki Disfungsi Sistem Saraf Otonom Yang Dapat Berkontribusi Terhadap Hipertensi Melalui Peningkatan Nida Simpatik Sistem Saraf Simpatik Juga Diketahui Mempengaruhi RAAS Secara Langsung Merangsang Reseptor Beta 1 Pada Aparatus Juksta Glomerular Yang Menghasilkan Peningkatan Pelepasan Renin Selain itu Penderita Diabetes Juga Sering Menunjukkan Kelayanan Pada Pola Tekanan Darah Sirkardian Selanjutnya Asesmen DRP Dan Rencana Asuhan Ke Farmasian Untuk Problem Medik 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 DM Tipe 2 Dengan CKD Stage 5 Masalah Medik DM Tipe 2 Dengan CKD Stage 5 DRP Yaitu Obat Tidak Efektif Kondisi Pasien DM Dengan CKD Kontraindikasi Dengan Obat Gelongan Sulfonil Urea Seperti Glimepirid Karena Beresiko Tinggi Mengalami Hipoglikemia Hipoglikemia Akibat Sulfonil Urea Dapat Berlangsung Lama Sehingga Harus Diawasi Sampai Seluruh Obat Dieksresi Dan Waktu Kedua Obat Habis Untuk Rekomendasi Terapi Yaitu Penggantian Obat Glimepirid Menjadi Obat Golongan GLP 1 RA Untuk Terapi DM Dengan CKD Karena Obat Golongan GLP 1 RA Ini Tidak Menyebabkan Hipoglikemi Aman Dan Efektif Pada Pasien Dengan Penurunan Fungsi Ginjal Untuk DRP Selanjutnya Itu Kebutuhan Terapi Tambahan Perhitungan EGFR Pasien Menggunakan Persamaan MDRD Yaitu 10,01 ML Per Menit Per 1,73 Meter Persegi Sehingga Pasien Termasuk Stage 5 Karena GFR Yaitu Kurang Mere 15 ML Per Menit Per 1,73 Meter Persegi Pasien Memerlukan Terapi Hemodialisis Untuk Mencegah Memburuknya Kondisi Gagal Ginjal Pasien Untuk Rekomendasinya Yaitu Hemodialisis Dilakukan 3 Kali Per Minggu Dengan Durasi 3-4 Jam Hemodialisis Dilakukan Pada Hari Senin Rabu Jumat Untuk Adokasi Yaitu Dosis Awal Liraglutid Yang Diberikan Yaitu 0,6 Miligram Subkutan Satu Kali Sehari Dapat Dilaikan Menjadi 1,2 Miligram Setelah Satu Minggu Dosis Harian Maksimal 1,8 Miligram Digunakan Selama 3 Bulan Lalu HbA1c Dievaluasi Kontrol Tekanan Darah Untuk Mengurangi Risiko Atau Memperlambat Progresivitas CKD Monitoring Kadar Glukosa Darah Setiap Bulan Monitoring HbA1c Setiap 3 Bulan Modifikasi Gaya Hidup Menurunkan Berat Badan Meningkatkan Aktifitas Fisik Menghentikan Merokok Dan Alkohol Serta Mengurangi Konsumsi Garam Pasien Diabetes Dan CKD Disarankan Untuk Melakukan Aktifitas Fisik Intensitas Sedang Setidaknya 150 Menit Per Minggu Seperti Jalan Cepat Bersepeda Yoga Dan Berenang Untuk Pengaturan Biet Asupan Protein Sekitar 0,8 Gram Per Kilogram Berat Badan Perhari Karbohidrat Yang Dianjurkan Sebesar 45 Sampai 65 Persen Total Asupan Energi Sekurasa Tidak Boleh Lebih Dari 5 Persen Total Asupan Energi Dianjurkan Makan 3 Hal Sehari Dan Bila Perlu Dapat Diberikan Makanan Selingan Berupa Buah Buahan Atau Makanan Lain Untuk Kontrol Kalori Kemudian Asupan Lemak Dianjurkan Sekitar 20 Sampai 25 Persen Kebutuhan Kalori Dan Tidak Boleh Melebihi 30 Persen Total Asupan Energi Membatasi Konsumsi Daging Berlemak Dan Susu Full Krim Konsumsi Kolesterol Dianjurkan Kurang Dari 200 Miligam Perhari Kebutuhan Protein Sebesar 10 Sampai 20 Persen Total Asupan Energi Sumber Protein Yang Baik Adalah Ikan Udang Cumi Daging Tanpa Lemak Ayam Tanpa Kulit Produk Susu Rendah Lemak Kacang Kacangan Tahu Dan Tempe Anjuran Konsumsi Serat Adalah 20 Sampai 35 Gram Perhari Yang Berasal Dari Berbagai Sumber Bahan Makanan Lalu Efek Samping Liraglutid Antara Lain Yaitu Ada Mual Diare Muntah Konflipasi Dan Sakit Kepala Untuk Hemodialisis Dilakukan Seumur Hidup Pasien Dengan Frekuensi 3 Kali Per Minggu Selama 3-4 Jam Pada Hari Semin Rabu Dan Jumat Efek Samping Hemodialisis Yaitu Nyeri Otot Reaksi Anfilaxis Dan Penyakit Kadevaskuler Problem Yang kedua Yaitu Neuropati Perifer Yang Disebabkan Karena Defisiensi Vitamin B12 DRP Yaitu Overdosis Dosis Terapi Yang Diberikan Terlalu Tinggi Untuk Mengatasi Kondisi Defisiensi Vitamin B12 Pada Pasien Diabetikum Veriferal Neuropati Rekomendasinya Yaitu Dosis Mikrobalamin Diturunkan Menjadi 500 Mikrogram Sebanyak 3 Kali Dalam Satu Minggu Dengan Ruto Pemberian Secara Intramuskular Dosis Mikrobalamin Untuk Adulikasi Dosis Mikrobalamin Yang Diberikan Pada Pasien Diabetikum Veriferal Neuropati Dengan Deficiensi Vitamin B12 Yaitu Sebesar 500 Mikrogram Sebanyak 3 Kali Dalam Satu Minggu Dengan Ditu Membelikan Secara Intramuskular Esek Sampai Yang Mungkin Terjadi Yaitu Algia Pusing Sakit Kepala Dan Nasofariitis Jika Terjadi Esek Tersebut Sebaiknya Segera Dikonsultasikan Pada Dokter Terapi Non Farmakologi Atau Terapi Penunjang Yang Disarankan Diantaranya Yaitu Latihan Aerobik Dengan Intensitas Sedang Minimal 10 Menit Sebanyak 3-5 Kali Seminggu Olahraga Menggunakan Uban Dengan 10-15 Kali Pengelangan Dan Yoga Problem Medik Selanjutnya Yaitu Ulkus Diabetikun Grade 3 DRP Yang Pertamanya Yaitu Obat Tidak Efektif Pemberian Seftaziden Tidak Tepat Pengobatan Pasien Ulkus Diabetikun Antibiotik Diantaranya Yaitu Microbiological Control Infection Control Atau Pemberian Antibiotik Empiris Antibiotik Yang diberikan Harus Selalu Sesuai Dengan Hasil Biakan Kuman Dan Resistensinya Pengobatan Ini Pertama Yaitu Antibiotik Spektrum Luas Mencakup Kuman Gram Negatif Dan Positif Misalnya Sefaosporin Yang Dikombinasi Dengan Obat Terhadap Bakterian Aerob Seperti Metronidazole Nah Kombinasi Antara Seftriaxon Dan Metronidazole Efektif Diberikan Kepada Terapi Sebagai Terapi Antibiotik Empiris Untuk Inversi Pada Tungkal Bawah Sehingga Memperluas Spektrum Aktivitas Antibakteri Melawan Bakteri Aerob Baik Bakteri Gram Positif Maupun Negatif Untuk Rekombinasi Terapinya Yaitu Penggantian Terapi Seftazidin Menjadi Seftriaxon Dosis Yang Digunakan Yaitu Untuk Seftriaxon 1 gram Perhari Intravena Dan Metronidazole 1 gram Perhari Intravena Dosis Ini Dianggap Lebih Efektif Baik Dari Outcome Klinis Maupun Kosnya Edukasi Dosis Yang Digunakan Yaitu Seftriaxon 1 gram Perhari Intravena Dan Metronidazole 1 gram Perhari Intravena Dosis Ini Dianggap Lebih Efektif Baik Dari Outcome Klinis Ataupun Kosnya Nah SO yang Sering Muncul Untuk Seftriaxon Yaitu Ruam Kulit Diare Elcinifilia Glikopenia Trombositemia Dan Untuk Metrodiazole Sakit Kepala Dan Mual Diare Selanjutnya Itu Obat Tidak Efektif Sama Namun Obat Yang Tidak Efektif Sini Itu Kalim Dikovenak Sebagai Analgesik Termasuk Termasuk Kedalam Dolongan NSID Yang Dapat Digunakan Untuk Mengobati Ngeri Menurut Ada 2019 NSID Dapat NSID Bersifat Nefrotoksin Bagi Pasien CKD Dengan Estimasi GFR Kurang Dari 60 M Liter Per Menit Per 1,73 Meter Persegi Pasien CKD Pada Kasus Di Atas Memiliki Estimasi GFR Sebesar 10 Mg Per Menit Per 1,73 Meter Persegi Sehingga Penggunaan Kalium Mikrofenac Harus Dihendari Karena Dapat Menyebabkan Kerusakan Ginjal Dan Memperburuk Disfunksional Ginjal Rekomendasi Terapinya Yaitu Penggantian Kalium Mikrofenac Menjadi Pregabalin Dengan Dosis 75 mg Perhari Yang Diberikan 2-3 Kali Sehari Untuk Edukasi Diberikan Pregabalin Dengan Dosis 75 mg Perhari Yang Diberikan 2-3 Kali Sehari Efek Samping Yang Umum Dilaporkan Yaitu Mengentuk Pusing Kelelahan Ataksia Sakit Kepala Penglihatan Kabur Penambahan Berat Badan Pasien DM Dengan Ulkus Diperlukan Penawatan Kaki Secara Rinci Diantaranya Satu Tidak Boleh Berjalan Tanpa Alas Kaki Termasuk Di Atas Pasir Ataupun Air Karena Akan Memperburuk Infeksi Atau Ulkusnya Selalu Dijaga Agar Kaki Dan Oleskan Krim Pelembab Pada Kulit Kaki Yang Kering Potong Kukus Secara Teratur Keringkan Kaki Sampai Sela Sela Kaki Setelah Dari Kamar Mandi Gunakan Kos Kaki Dari Bahan Katun Yang Tidak Menyebabkan Lipatan Di Ujung Kaki Sepatu Tidak Boleh Terlalu Sempit Atau Longgar Dan Tidak Menggunakan Hak Tinggi Untuk Mengendalikan Tekanan Pada Kaki Serta Gunakan Alas Kaki Khusus Hindari Penggunaan Bantal Atau Botol Berisi Air Panas Untuk Menghangatkan Kaki Membuang Jaringan Terinfeksi Dan Nekrosi Secara Teratur Perawatan Luka Pasien Dengan Hidrogel Untuk Menciptakan Lingkungan Luka Tetap Lembab Melunakan Serta Menghancurkan Jaringan Nekrotik Tanpa Merusak Jaringan Sehat Problem Selanjutnya Yaitu Hipertensi Dan CKD Stage 5 DRP Yaitu Terapi Tambahan Berdasarkan Guideline Dari ESH 2018 Terapi Hipertensi Dengan Penyakit CKD Yaitu Kombinasi Antara ACI Atau ARB Plus CCB Pasien Diberikan Terapi Tambahan Omer Sartan Yang Merupakan Golongan ARB Problem Medik Selanjutnya Yaitu Tidak Ada DRP Dengan Melanjutkan Terapi Berdasarkan Dewayat Pasien Diberikan Terapi Amlodipin Dengan Dosis Pada Pasien CKD Stage 5 Pada Pasien CKD Stage 5 Direkomendasikan Pemberian Amlodipin Yang merupakan Obat Anti Hipertensi Golongan Di Hidropiridin Golongan Kalsium Channel Blocker Yang dapat Digunakan Sebagai Terapi Hipertensi Pada CKD Rekomendasi Terapinya Diberikan Amlodipin Dengan Besi 1x10mg PO Dan Olmesartan 1x40mg PO Untuk edukasi Terapi non-farmakologi Untuk pasien dengan tekanan darah di atas 120x80mmHG Intervensi gaya hidup terdiri dari penurunan berat badan jika kelebihan berat badan atau obesitas Suatu diet merupakan penekatan untuk menghentikan hipertensi Kemudian pola makan termasuk mengurangi natrium dan meningkatkan asupan kalium moderasi asupan alkohol dan peningkatan aktivitas fisik Terapi gaya hidup terdiri dari mengurangi kelebihan berat badan melalui pembatasan kalori membatasi asupan natrium dan meningkatkan konsumsi buah dan sayuran yaitu 8-10 porsi per hari dan produk susu rendah lemak 2-3 porsi per hari hindari konsumsi alkohol berlebihan Untuk efek sampingnya yaitu amlodipin sakit kepala pusing dan ruang kulit Untuk amlodipin yaitu adanya darah dalam urin panas dingin batuk atau batuk yang produksi lembir atau berdahak telinga tersumbat demam sakit kepala kehilangan suara ingus ingusan atau hidung tersumbat bersin sakit mengurokan dan kelelahan Selanjutnya yaitu evidence-based medicine untuk BM tipe 2 dengan CKD stage 5 pasien harus dirujuk untuk pengabatan pergantian ginjal jika EGFR kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi berdasarkan penghitungan EGFR menggunakan persamaan MDRD diperoleh diperoleh hasil EGFR pasien yaitu 10,0,1 ml hemodialisis untuk mencegah memburuknya kondisi gagal-ginjal pasien itu juga direkomendasikan dengan dilakukan 3 kali per minggu durasi 3-4 jam hemodialisis juga mengurunkan ureum hingga 40% dan serum kreatinin hingga 58% pada pasien CKD end stage untuk BM 2 dengan stage dengan CKD stage 5 masih dengan problem medik yang sama saat masuk rumah sakit pasien diberikan demi pirit dengan dosis 1x1 mg PO selama 2 hari itu untuk mengobati diabetesnya untuk mengatasi diabetesnya kondisi pasien DM dan gagal-ginjal kronis kontraindikasi dengan obat golongan sulfonil urea termasuk dimepirit sehingga akan beresiko tinggi mengalami hipoglikemia pasien DM tipe 2 dengan gagal-ginjal kronis itu pilihan terbaiknya menggunakan second agent GLP1RA atau SGLT2 inhibitor yang terbukti mengurangi resiko perkembangan penyakit genjal kronik kejadian kardifaskular atau keduanya banyak RCT yang melaporkan penggunaan SGLT2 inhibitor seperti entagliflozin kanagliflozin atau agonis reseptor GLP1 seperti liraglutid semaglutid yang menunjukkan penurunan resiko kejadian kardifaskular yang signifikan secara statistik ini untuk DM tipe 2 dengan CKD stage 5 untuk pipeline-nya yang pertama dari perkeni itu hal yang pertama yang dilakukan itu modifikasi gaya hidup sehat ketika ketika hal tersebut tidak tercapai jika HbA1c-nya ternyata lebih dari 7,5 maka ditambahkan monoterapi dalam 3 bulan itu untuk HbA1c di atas 7% lalu pada kardigo juga sama hal yang pertama dilakukan itu lifestyle terapi dengan modifikasi gaya hidup sehat dan peningguan bedat badan kemudian untuk best drug terapinya yang direkomendasikan first line-nya yaitu metformin metformin tetapi setelah digali informasi bahwa metformin itu kontraindikasi terhadap pasien CKD nah disitu sudah tertera bahwa untuk pasien CKD dengan EGFR kurang dari 30 ml per menit itu harus diberhentikan kemudian untuk alternatifnya yaitu ada SGLT 2 inhibitor disitu juga sama tidak 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 boleh dilakukan sebagai inisial terapi pada pasien CKD dengan EGFR kurang dari 30 ml per menit nah untuk alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan obat gelongan GLP 1 R agonis seperti itu nah pada guideline ada 2019 juga sama untuk pasien CKD dan DM jika jika SGLT2 itu tidak dapat diberikan pada pasien maka alternatif lainnya yaitu dengan GLP1 RA seperti itu nah GLP1 RA aman dan efektif pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal memiliki efek langsung pada ginjal dan telah dilaporkan dapat meningkatkan outcome ginjal dibandingkan dengan placebo penambahan GLP1 RA tidak menyebabkan hipoglikemi menurunkan bukuasa darah posprandial dan menurunkan beberapa risiko beberapa faktor risiko kardifaskuler GLP1 RA yang tersedia di Indonesia yaitu liraglutid eksenatid dan lexisenatid obat yang dipilih yaitu liraglutid alasannya yaitu liraglutid dapat mengurangi risiko memburuknya nevropati secara signifikan sebesar 22% sedangkan eksenatid dan lexisenatid itu persentasenya hanya pasien-pasiennya lebih kecil dibandingkan liraglutid dalam mengurangi risiko nevropati kemudian di sisi lain liraglutid juga tidak dieliminasi oleh genyal sehingga aman untuk pasien CKD nah GLP1 RA ini tersedia dalam bentuk pen nah setiap pen ini mengandung 18mg dalam 3ml dosis awalnya yaitu 0,6mg per hari dapat dinaikkan menjadi 1,2mg setelah satu minggu untuk mendapatkan efek dikemic yang diharapkan dan bisa dinaikkan sampai dengan 1,8mg durasi liraglutid selama 24 jam dan diberikan sekali sehari secara sebutan liraglutid diberikan secara subkutan sebagai larutan isotonik injeksi subkutan dapat dilakukan pada perut paha dan lengan atas pasien ini tidak memerlukan terapi insulin karena HbA1c kurang dari 9% kemudian neuropati perifer neuropati perifer ini dapat disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dimana gejala dari defisiensi vitamin B12 ini yaitu kesemutan nah defisiensi ini dapat ditandai dengan rendahnya kadar eritrosit karena menurut citra kesumasari vitamin B12 merupakan komponen pembentuk eritrosit berdasarkan ada 2019 defisiensi vitamin B12 itu faktor paling utama yang terjadi pada pasien DM yaitu disebabkan karena efek samping dari metformin dimana metformin ini merupakan first line terapi untuk pasien DM2 pada catatan rekam medis pasien pasien itu memiliki rewet DM namun lupa terhadap rewet obatnya dan pada saat masuk rumah sakit pasien ternyata masih dalam kondisi DM yang ditunjukkan dengan diagnosis dokter setelah subjektif dan objektif pasien sehingga kami disini setelah berdiskusi sepakat bahwa kemungkinan pasien ini menderita kesemutan itu dikarenakan defisiensi vitamin B12 tadi karena kurangnya berkurangnya sintesis eritrosit yang ditandai dengan perunan eritrosit obat yang disarankan yaitu mycobalamin mycobalamin ini dapat memperbaiki kondisi nervati perifer pada pasien DM mycobalamin ini merupakan bentuk aktif dari vitamin B12 yang dapat meningkatkan kecepatan konduksi saraf dan fungsi neuron mensimulasi regenerasi saraf yang terganggu dan berperan dalam pembentukan mielin tanpa mycobalamin yang cukup selubung mielin tidak terbentuk dengan baik dimana selubung mielin ini digunakan sebagai pelindung neuron mycobalamin juga dapat melintasi sawar darah otak tanpa biotransformasi dan memiliki potensi untuk meregenerasi sel-sel saraf kemanjurannya juga telah didokumentasikan dalam berbagai studi eksperimental dan klinis bersehubungan dengan regenerasi saraf perifer dalam neuropati akrilamid neuropati uremik neuropati perifer terkait dengan polineuropati diabetes dan neral gear kusta berdasarkan penelitian RCT yang dilakukan oleh SIL et al 2018 dosis mycobalamin untuk pasien DM tipe 2 dengan komplikasi neuropati yaitu sebesar 500 mikrogram sebanyak 3 kali dalam 1 minggu dengan retul memberian secara intramuskular karena diperoleh hasil yang signifikan dalam meningkatkan serum kobalamin dalam darah jika dibandingkan dengan penggunaan oral absorpsi terbesar makobalamin yaitu secara intramuskular bioavailabilitasnya lebih besar dibandingkan dengan oral sehingga akan menimbulkan efek yang lebih optimal lalu urpus diabetikum grade 3 pengobatan yang diberikan pada saat pasien masuk rumah sakit adalah kaliumiclofenac dengan dosis 2x50mg per oral obat ini merupakan gelungan NSID yang mana menurut ada itu NSID bersifat nefrotoxin pada pasien KKD dengan EGFR kurang dari 60ml per menit EGFR pasien KKD pada kasus yaitu 10mg per menit sehingga penggunaan NSID pada pasien KKD dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan memperburuk tingkat disfungsi ginjal memiliki efek nefrotoxin langsung termasuk fasokonstriksi aferen dan yang mengarah pada berkurangnya filtrasi gomerulus serta memburuknya hipertensi yang sudah ada sebelumnya rekomendasinya yaitu pemberian pregabalin dimana obat ini merupakan obat ini pertama untuk pasien dengan ukus diabetikum yang memiliki keuntungan dimana pregabalin ini memiliki absorpsi yang cepat mengurangi kemungkinan interaksi obat-obat obat dengan obat karena tidak terikat dengan protein plasma BA pregabalin juga besar yaitu di atas 90% dan tidak tergantung pada dosis berdasarkan RCT pregabalin disetujui oleh FDA untuk pengobatan pasien diabetik periparal neuropati dan neuralgia posherpetik dalam RCT peningkatan yang signifikan dalam skor nyeri rata-rata selama 8 minggu dosis pregabalin yang direkomendasikan ketika ada kerusakan ginjal yaitu 75 mg per hari yang diberikan 2-3 kali sehari berikut diabetik yang mengalami infeksi memerlukan terapi antibiotik yang tepat yaitu antibiotik empiris spektrum luas dilakukan penyesuaian dan evaluasi setelah ada hasil pemeriksaan kultur bakteri dan sensitivitas antibiotik pada penggunaan antibiotik sefalosporin yang merupakan kelas dari beta-lactam relatif banyak digunakan karena kemungkinan terjadinya alergi itu kecil SO-nya juga rendah dan merupakan antibiotik berspektrum luas sehingga cocok digunakan untuk pemberian pada pasien ulkus diabetikum pemilihan safe triaxon sebagai golongan sefalosporin lebih efektif mencegah timbulnya infeksi maupun resistensi pasien yang dirawat di rumah sakit pemberian metronidazole disini juga direkomendasikan untuk infeksi bakteri amuba penggunaan antibiotik secara kombinasi ini ampul untuk menghambat dan mengobati infeksi yang terjadi pada jaringan kulit oleh beberapa jenis bakteri tersebut safe triaxon plus metronidazole ini juga jika dikomendasikan itu efektif diberikan sebagai terapi antibiotik empiris untuk infeksi pada tungkai bawah sehingga dapat memperluas spektrum aktivitas antibakteri melawan bakteri aerob baik bakteri gram positif maupun gram negatif durasi terapi pemberian antibiotik untuk infeksi ringan sampai sedang sekitar 1-2 minggu sedangkan untuk pemberian obat yang efektif diberikan terapi antibiotik empiris dengan jalur intravena dosis yang digunakan untuk safe triaxon dan metronidazole itu sama masing-masing 1 gram per hari intravena dosis ini dianggap lebih efektif baik dari segi outcome klinis maupun kosnya kemudian untuk hipertensi disini pasien diberikan ARB plus CCB jika ARB dibandingkan dengan ACI maka aktivitas dari ARB itu lebih efektif sebagai anti-hipertensi karena obat golongan ini mendukung terapi pada DM tipe 2 pada pasien hipertensi dengan CKD untuk menurunkan kejadian kardiofaskuler keuntungan lain dari ARB dibanding ACI yaitu tidak memiliki efek samping batuk sehingga lebih aman untuk pasien geriatri dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien karena obat ini bekerja lebih lama sehingga cukup diberikan sekali sehari saja yang akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan kepatuhan pasien untuk CCB CCB punya efek perlindungan terhadap ginjal dibandingkan ACI dalam mencegah menurun fungsi ginjal obat golongan CCB yang dipilih yaitu amlodipin dalam studi analisis beberapa kasus hipertensi amlodipin lebih unggul dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan obat golongan CCB lain berdasarkan considerable clinical evidence penggunaan kombinasi RAAS inhibitor terbukti memiliki efek renoprotektif pada pasien hipertensi dengan CKD penggunaan amlodipin memiliki nilai RR sebesar 48% pada pasien CKD penggunaan amlodipin ini juga dapat meningkatkan serum kreatinin pada pasien dengan nilai EDFR kurang dari 15 ml per menit lalu untuk hipertensi penggunaan olmesartan tidak berhubungan dengan peningkatan risiko rawat inap dan kematian bahkan memiliki bahaya yang cenderungan relatif lebih rendah pada rawat inap kardifaskuler penggunaan olmesartan dikaitkan dengan risiko kejadian jantung yang lebih rendah dibandingkan dengan falsartan ilbesartan dan rosartan sehingga olmesartan ini merupakan terapi yang kami pilih karena dirasa lebih efektif dan lebih aman selanjutnya untuk monitoring disini untuk obat liraglutid dengan dosis 0,6 inisial dos 0,6 miligram subkutan 1x sehari untuk efektivitas dilihat dari data lab bulkosa darah preprandial kapiler itu 80-130 miligram per desiliter bulkosa darah 1-2 jam postprandial kapiler kurang dari 180 miligram per desiliter dan HbA1c kurang dari 7% untuk efek sampingnya yaitu ada mual diare muntah konstipasi dan sakit kepala untuk hemodialisis 3-4 jam 3 kali seminggu dengan rekomendasi hari Senin Rabu dan Jumat efektivitas klinisnya yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga menurunkan progresivitas CKD untuk efektivitas laboratoriumnya yaitu ureum berada pada rentang 101-200 miligram per desiliter dan kreatinin di bawah 7 miligram per desiliter untuk efek samping klinisnya yaitu nyeri otot reaksi anafilaksis dan kalifaskulat disis untuk mekobalamin 500 miligram 3 kali per minggu intramuskular efektivitas klinisnya yaitu merendahkan kesemutan akibat meropati perifer efektivitas lidnya yaitu eritrosit berada pada nilai normal dengan rentang 4,4 sampai 5,9 kali 10 per mikroliter efek samping klinisnya yaitu artalgia pusing sakit kepala anusofaringitis untuk sestriaksan diberikan 1 gram per hari intravena efektivitas klinisnya yaitu mengobati ulkus infeksi diabetik efektivitas tanda-tanda vitalnya yaitu suhu tanda-tanda penyembuhan luka dan peradangan untuk labnya leukosid dan hitung jenis untuk efek samping ruang kulit diare eosinofilia leukopenia trombositemia untuk metronidazole 1 gram per hari efektivitas klinis mengembati ulkus infeksi diabetik efek samping klinisnya yaitu sakit kepala dan mual untuk pregabalin 75 mg per hari dibagi 2-3 kali sehari efektivitas klinis mengurangi rasa sakit efek samping klinis yaitu mengantuk pusing kelelahan ataksia sakit kepala penglihatan kabur penambahan berat badan untuk amlodipin 1x10 mg PO efektivitas klinis mengembati hipertensi pada CKD dan DMT p2 untuk efektivitas tanda-tanda vital yaitu tekanan darah pasien mencapai target terapi hipertensi pada CKD yaitu kurang dari 130 per 80 mmHg efek samping klinis yaitu sakit kepala pusing sama ruang kulit dan juga hipotensi untuk tanda-tanda vital dari efek samping yaitu tekanan darah tekanan darah di bawah 130 per 80 oleh mesertan 1x40 mg PO efektivitas klinis yaitu mengembati hipertensi pada CKD dan DMT p2 efektivitas TTV yaitu tekanan darah pasien mencapai target terapi hipertensi pada DM dan CKD yaitu kurang dari 130 per 80 mmHg efek samping klinis darah dalam urin panas dingin batuk berdahak telinga tersumbat demam sakit kepala kehilangan suara ingus dan hudung tersumbat bersin sakit tenggorokan dan kelahan kesimpulannya masalah terkait obat atau drug related problems yang ditemukan antara lain ada obat glimepirid tidak efektif untuk mengatasi DM dan CKD stage 5 sehingga diganti menjadi liragglutid kemudian belum menerima terapi hemodialisis untuk CKD stage 5 overdosis micobalamin pada terapi neropati perifer ceftazidin dan diclofenac tidak efektif untuk lukus diabetes grade 3 serta penambahan terapi hipertensi yaitu olmesartan rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain liragglutid 0,6 mg subkutan 1 kali sehari selama 3 bulan hemodialisis 3-4 jam 3 kali seminggu necobalamin intramuskular 500 mikrogram sebanyak 3 kali dalam 1 minggu metronidazole 3x250 mg intravena safe triaxone 1 gram per hari intravena peregabalin 75 mg per hari dibagi 2-3 kali sehari amlodipin 1x10 mg PO olmesartan 1x40 mg PO untuk rencana pemantauan terapi obat yang akan dilakukan antara lain ada tekanan darah HbA1c Gds Gdp Gdpp Ureum Kreatinin Erythrosit dan Leukosit ini daftar pustaka yang kami gunakan sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Hatou Terima kasih